Halo Gemini, selamat datang di bacaan kali ini adalah minggu keempat September 2019 tapi tidak harus hanya berlaku pada minggu keempat saja karena energinya bisa resonate sampai kapanpun barangkali ketika teman-teman tap di video ini ini adalah bacaan buat Gemini, Gemini Matahari, Gemini Bulan, Gemini Ascendance kalau memang mau lebih detail lagi bisa lihat Venus maupun Jupiter saya akan buat 2 reading, setiap reading adalah 3 kartu oracle pertama sebagai tema dan 6 kartu tarot berikutnya itu reading pertama, reading keduanya juga 3 kartu oracle dan 6 kartu tarot nah tarotnya akan dibagi 3 pertama dan 3 kedua saya mulai dari reading pertama kartu oracle pertama, Gemini The Tribe ini sebenarnya Gemini sekali karena Gemini biasanya energinya dari kelompok yang lebih besar dan Gemini biasanya berkomunikasi dengan banyak orang di lingkungan yang besar tersebut entah di dalam satu kantor, satu pertemanan, mungkin alumni dari satu SMA atau apapun keluarga besar, paguyuban ya itu, jadi memang energi Gemini disitu clean it up jadi apapun yang di dalam kelompok yang besar tersebut perlu dibersihkan tanda petik barangkali memang ada orang-orang yang energinya agresif untuk Gemini sehingga Gemini harus belajar untuk bisa melepaskan itu dan tidak memberatkan Gemini kadang-kadang Gemini terlalu berpikir kalau orang lain yang bukan Gemini ya orang itu sudah begitu dan dia sebenarnya siapa sih perannya kok dia bisa maksa Gemini untuk mikirin dia terus, memangnya dia siapa nah buat Gemini nggak bisa tetap aja dipikirin gitu nah itu yang harus di clean yaudah ya itu membutuhkan higher power dari Gemini ya melihat lebih dalam lagi sebenarnya apakah memang pantas orang-orang tersebut mendapatkan perhatian sebesar itu ya di clean supaya apa supaya fokus pada hal yang lebih penting jangan yang nggak penting dipikirin juga gitu ya kayaknya sih saya ambil kartu dari tarot di reading pertama kartu pertamanya adalah page of pentacle mungkin akan ada datang tawaran baru ya pertemanan baru kedekatan baru dari orang mungkin percintaan baru tetapi masih ragu-ragu tetapi anyway Gemini tetap antusias barangkali dia bisa menjadi teman yang menyenangkan juga ya five of pentacles tapi barangkali akhirnya ditemukan ah kayaknya nggak terlalu oke juga jadi ada tawaran dicoba untuk menjadi lebih dekat mungkin kalau percintaan tapi akhirnya kayaknya enggak belum waktunya deh the emperor ya it doesn't matter Gemini dirimu bisa kok jadi emperor dirimu bisa mengendalikan perasaan ya be yourself again ya king of pentacles merasa nyaman aja tidak perlu merasa guncang dengan katakanlah orang yang nggak cocok dengan Gemini ya coba cari tribe yang baru barangkali lebih cocok so Gemini sepertinya ini adalah kartu saran ya kartu guidance jangan terlalu dipikirkan tenang aja kalau memang nggak cocok dengan teman tersebut saya bicara teman mungkin bisa juga usaha ya usaha dimulai dari komunikasi dengan orang yang terkait kalau memang nggak ya fokus cari yang lain yang baru oke Gemini ini kartu ini reading kedua kartu oracle saya ambil kartu pertamanya Guinevere the romantic strings in your heart have propelled the universe to deliver great love to you iya kayaknya memang yang tadi itu percintaan ya pernah dicoba dan akhirnya kayaknya memberi kekecewaan yang besar pada Gemini tapi akhirnya Gemini mendapatkan true love setelah paham karena kan buat Gemini begitu mudah membina hubungan dengan orang lain yang oke iya yang nggak terlalu oke iya yang bener-bener oke juga iya tapi yang bener-bener oke akhirnya apa ya tidak terlalu kelihatan karena terlalu banyak orang yang nggak terlalu oke di dalam kepala Gemini nggak bisa memilah-milah mana yang penting mana yang enggak mana yang true love mana yang cuman love-loven gitu ya akhirnya Gemini bisa melihat true love cycles and rhythm honor the cycle of your body energy levels and emotions ya mip semua ada siklusnya kalau siklusnya dulu pertemanan datangnya adalah ya memang waktunya mereka adalah teman-temannya ada waktunya expired juga kelompok itu ya barangkali memang harus ganti kelompok baru oke kalau dalam percintaan berarti mungkin hubungan dengan yang lalu itu bukan true love karena bukan true love makanya siklusnya harus berubah masuk ke siklus yang true love don't back down stand up for what you believe is right tapi kayaknya susah banget gitu mendapatkan true love kenapa? karena ya itu semua orang merasa punya hak untuk mendapatkan bagian dari Gemini karena Gemini kan biasanya populer terus begitu Gemini memilih hanya salah satu dari lima gitu yang empat lainnya kok saya gak ikut? kok saya gak itu? terus kemudian Gemini berpikir oh iya kok kok mereka gak diikut sertakan? diingatkan memangnya mereka siapa? bukannya Gemini punya hak untuk memilih iya tapi Gemini merasa gak enak hati kalau mereka gak ikut dipilih iya tapi kan sekarang sedang waktunya milih saya kira begitu coba kita lihat kartu pertama dari bacaan kedua iya waktunya yang baru sama keluar see it's a new thing gak harus yang lama diterus-terusin kalau memang udah gak cocok dia adalah lovers pilih yang sesuai dengan panggilan hati ya queen of sword this is you Gemini ya kan air sign dan kalau memang perlu dilepaskan harus dilepaskan karena sudah siklusnya sudah waktunya jadi disini apa clean it up clean it up ini kita ambil tiga kartu yang terakhir the high priest the moon the hermit ini tiga kartu yang terakhir itu Gemini diem semua walaupun tahu atau tidak tahu ini semua tentang you're not saying anything walaupun sebenarnya paham kalaupun gak paham tapi dia pakai insting kan bisa meminta sesuatu menjadi jelas dan kemudian dengan memikirkan ini secara lebih mendalam Gemini tahu oke jadi kalau saya bisa tutup mulai dari bacaan ini tadi ada bagian dari kehidupan dimana Gemini punya attachment dengan kelompok atau orang tertentu karena ini kelompok bisa dalam pekerjaan bisa dalam pertemanan bisa dalam kehidupan percintaan yang harus di clean it up karena sudah dirimu sudah melangkah lebih tinggi dibandingkan dia dia tidak bisa mengikuti dirimu ya tidak bisa mengikuti walaupun ditunggu dia tetap tidak bisa diajak bersama maka dirimu punya kemampuan untuk memutuskan masuk ke era baru dimana akan menemukan cinta yang lebih sebenarnya dan itu memang harus diperjuangkan tidak bisa mundur karena apa karena memang siklusnya sudah berubah so Gemini diingatkan sekali lagi temukan yang kau cintai masuk era yang baru maka tegaslah dengan yang lama yang sudah tidak cocok lagi tapi apa yang terjadi Gemini cenderung untuk tetap berdiam diri entah itu sebenarnya back down atau tidak tetapi yang jelas belum ada tindakan yang dilakukan oleh Gemini oke ini bacaan untuk periode tertentu yang jelas sebenarnya Gemini sudah tahu apa yang diinginkan sudah tahu ini selesai saya harus maju ke sana saya gak mungkin kembali ke sana tapi I'm not gonna do anything now I think it's okay Gemini ya don't beat yourself up ya terima dirimu berdamailah dengan situasi kalau memang belum mungkin melakukan sesuatu ada waktunya nanti akan diaktifasi kalau memang arahnya adalah mendapatkan true love tersebut oke wanita indesai disini semoga membantu salam hati dan cahaya